Intro Hari ini saya akan berikan judul untuk kemantuan hari ini yaitu Saling menghormati dan menasihati Kenapa kita penting di dalam keluarga kita untuk saling menghormati Ataupun juga menasihati sebagai orang tua Kita menasihati anak-anak sebagai anak-anak Kita sama-sama belajar untuk menghormati, menghargai Taat juga kepada orang tua yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita Nah kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya WHO Atau World Health Organization Disitu dikatakan bahwa kehidupan kita yang sehat Atau keadaan utuh fisik Utuh sebagai fisik, just money, mental, sosial Ataupun bukan hanya sebatas sehat biasanya Bapak Ibu Tapi kita sebagai orang manusia kita maksud sosial Kita tahu juga dalam ada salah satu bakar juga di psikologi Mengatakan bahwa kehidupan yang sehat itu Itu ada tiga fungsi utama yaitu Sehat secara fisik, sehat secara mental, juga sehat secara sosial Tapi kita namanya orang Kristen kita juga perlu sehat di dalam spiritual Nah kalau WHO mengatakan itu bukan Sehat itu bukan cuma sebatas bebas dari penyakit Atau tidak ada cacat, tidak ada kelemahan Tapi keempat-empat itu atau dalam ekologi pun Kita ketiga hal itu yang tadi sudah saya sebutkan Itu adalah hal yang harus jadi satu Namanya sehat, kita fisik kita sehat Mental kita sehat Just money kita sehat, spiritual kita sehat Sosial kita sehat Nah di dalam keluarga pun Kita harus jadi orang yang paling pertama Yaitu hubungan sosial yang sehat harus dimulai dari dalam keluarga Katakan amin Setiap keluarga yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan Anda semua saat ini Baik Anda yang mungkin hari ini belum menikah Anda hari ini sebagai seorang anak Ataupun Anda hari ini sebagai seorang orang tua Anda sudah mempunyai seorang anak Ataupun Anda yang hari ini adalah suami dan istri Kita sama-sama membelajar bahwa kehidupan saling menghormati Saling menasihati itu harus ada dimulai dari dalam keluarga Kalau kita tidak memulai dari dalam keluarga bagaimana ke depan Nantinya kalau anak kita atau anak Anda Ataupun Anda sendiri sebagai orang tua Anda akan keluar Anda beraktifitas seperti biasa Anda akan ketemu dengan berbagai macam orang di luar sana Akan ketemu dengan berbagai macam karakter Tapi namanya sehat itu bukan cuma hanya sehat secara tadi Mungkin kalau WHO mengatakan Sehat keadaan utuh, fisik, jismani, mental, sosial Itu bukan hanya dikatakan sehat Kalau oh iya aku sehat secara fisik Aku sehat secara mental, secara sosial Tapi itu merupakan sebuah kesatuan Oleh karena itu penting di dalam kehidupan kita sebagai keluarga Baik Anda yang tadi orang tua, anak, suamnya, ataupun istri Sama-sama kita belajar Tadi ini kita akan belajar Dari kisahnya Paulus Dia menulis di dalam kitab Ephesus Ephesus pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-4 Kita akan baca bersama-sama sebentar Jadi hubungan yang sehat itu ada aspek-aspeknya Sebagai seorang anak kita harus seperti apa Sebagai seorang tua kita harus seperti apa Di dalam keluarga Sehingga bukan hanya sebatas hubungan biasa Di dalam keluarga Oh iya aku orang tua Aku di rumah sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak Tapi ternyata fungsi kita Atau aspek kehidupan yang seharusnya kita tunjukkan Tidak ada Atau tidak terjadi apa-apa Nah hari ini sama-sama kita belajar bahwa Pemulihan hubungan pun di dalam keluarga itu harus terjadi Katakan amin Sama-sama kita akan baca ayat firman Tuhan Di dalam Ephesus 6 ayat 1 sampai yang ke-4 Kita akan baca bersama-sama bapak ibu saudara semuanya Dari ayat yang pertama 1, 2, 3 Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Karena haruslah demikian Hormatilah ayamu dan ibumu Ini adalah suatu perintah yang penting Seperti yang nyata dari janji ini Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Katakan amin Kita tahu bahwa fungsi kita sebagai orang tua Sebagai seorang anak di dalam keluarga Mungkin anda hari ini ada yang pro-ep yang belum menikah Atau anda yang sudah menjadi orang tua Suami istri Bahkan kalau mungkin anda bisa baca di pasal sebelumnya Di dalam Ephesus 5 sebelumnya Disitu juga dijelaskan bahwa kasih Kristus itu Harus juga dimulai dari suami istri yang ada di rumah Orang tua itu penting Gimana anak-anak nantinya akan meneladani Jikalau orang tuanya atau suami istri Tidak meneladankan terlebih dahulu Oleh karena itu kita belajar bersama-sama Apa saja aspek kehidupan Hubungan yang sehat di dalam keluarga Karena namanya pemulihan hubungan Tuhan pasti rindukan bahwa setiap keluarga Mengalami namanya pemulihan hubungan Antara bapak dan anak Anak dan bapak Sehingga hati bapak kembali kepada anak Hati anak kembali kepada bapak Katakan amin Jangan sampai kita sudah di luar Sudah hebat Pelayanan kita sudah sangat luar biasa Orang melihat kita pelayanan di mana-mana Tapi ternyata di dalam rumah sendiri Di dalam keluarga sendiri Kita tidak menjadi teladan Mereka sama-sama kita akan belajar Dari ayat yang pertama Yaitu Hai anak-anak Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan Kenapa aspek yang pertama ini Seorang anak Belajarlah mentaati orang tua Sangat penting untuk seorang anak Mentaati orang tua Karena kenapa Di firman Tuhan dikatakan Karena haruslah demikian Kalau kita perhatikan ada kata Taatilah Kalau kata taatilah Di dalam bahasa Yunan ini Dalam bahasa aslinya Itu adalah Hupakuo Berarti Mendengar Mendengar di bawah Sebuah perintah Taat Atau tunduk kepada Oleh karena itu Anda yang hari ini Seorang anak Di dalam keluarga Kita akan membahas dua sisi Dari ada seorang anak Balaupun juga ada seorang Orang tua Ataupun Anda yang suami istri pun juga Bisa belajar Bagaimana menerapkan Anda pun juga yang Bapak-Ibu yang sudah menikah hari ini Anda pernah menjadi seorang anak pun Di dalam keluarga Bahkan mungkin sampai saat ini Anda masih seorang anak Bagi orang tua Anda Walaupun mungkin saat ini Anda sudah berkeluarga Sudah menikah Sudah punya anak Tapi Tuhan mau ajari Jangan sampai kita sepelekan Namanya Saling menghormati Saling menghargai Ataupun nanti ke depan Ketika Anda sudah menjadi orang tua Anda dipercayakan Anak-anak Secara biologis Dari Tuhan Sama-sama belajar Untuk mendidik Anak Anda Sesuai dengan Ajaran dan Nasihatnya Tuhan Tapi nanti kita akan lihat Sama-sama bahwa di dalam Didikan Di dalam Nasihat Itu pasti ada banyak Proses yang mungkin kita alami Di dalam kehidupannya kita Nah proses-proses itu Yang nantinya Akan membentuk kita Respon hati kita Akan menentukan Apakah kita kecewa Apakah kita pahit Dengan segala didikan yang ada Atau dengan segala Mungkin kita sebagai orang tua Orang tua melihat Bahwa ternyata Kok susah ya Saya kasih tahu anak saya A, B, C, D Tapi dia tidak pernah Mendengarkan saya Bisa saja orang tua Mengalami kekecewaan juga Jadi kita akan Belajar sama-sama Bahwa Bagaimana kita Belajar taat Sebagai seorang anak Kepada orang tua Itu sangat penting Bahwa firman Tuhan Katakan Karena haruslah demikian Kalau sehat itu Bukan cuma kita lihat Di luar lingkungan kita Kita mungkin Bisa beradaptasi Kita bergaul Punya banyak rekan Kerabat Rekan bisnis Atau apapun itu Dalam pekerjaan kita Kita mungkin bisa Membangun hubungan Tapi apakah kita sudah Sehat Seutuhnya Secara pikiran Secara fisik Secara mental Secara spiritual Atau kita hanya Seolah-olah kita keluar Memakai topeng Ternyata keluarga kita Yang seharusnya Kita belajar Terlebih dahulu Di dalam Sebuah rumah Di dalam sebuah keluarga Itu ternyata mungkin Kita hanya anggap Remeh Oleh karena itu Penting Kata taatilah itu Kata untuk mendengar Kita mendengar Di bawah sebuah perintah Atau taat Tunduk kepada Yaitu kepada siapa Kepada orang tua Sebagai seorang anak Dalam firman Tuhan Dikatakan Pertama-tama Harus kita perhatikan Bahwa perintah itu Untuk tunduk kepada Orang tua Tapi Tapi kalau kita lihat Tunduk kepada orang tua Di dalam Efesos 6 ini Dikatakan yang pertama tadi Hay anak-anak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Ada kata Di dalam Tuhan Gimana nantinya Gimana kalau Kalau orang tua kita Tidak tinggal di dalam Tuhan Atau Anda sebagai orang tua Tidak tinggal di dalam Tuhan Bagaimana anak-anak Akan Mentaati Anda Kalau Anda sendiri Sebagai orang tua Bapak, Ibu, Saudara Semua yang mungkin Hari ini sudah menikah Sebagai orang tua Ada anak Apakah yang Anda Akan teladani Dalam kehidupan Anak-anak Anda Kalau Anda sendiri Tidak hidup di dalam Tuhan Tidak hidup di dalam Firman Tuhan Apa yang menjadi Kebenaran firman Tuhan Apa yang menjadi Teladan-teladan Dengan Kristus Yang sudah dicatatkan Di dalam segala firman Tuhan Yang sudah ada Kita tahu firman Tuhan itu baik Ada yang mungkin Menenggur kita Mungkin kita diajari Bagaimana kita Kehidupan kita dibentuk Ada banyak hal Dalam firman Tuhan Tapi apakah Anda Juga sebagai orang tua Bapak, Ibu, semua Apakah juga Anda Hari ini sudah menjadi Orang tua yang baik Bagi anak-anak Anda Baik itu anak-anak Secara biologis Ataupun juga Anak-anak rohani Yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan Anda Bapak, Ibu Mari kita lihat Bahwa belajar taat itu Sangat penting Bahwa apapun yang diajarkan Orang tua Selagi itu masih Sesuai dengan firman Tuhan Mari anak-anak Kita Anda yang masih pro-em Ataupun army of God Masih kuliah Atau sekolah Anda hari ini yang ada Lihat Bahwa apakah Anda taat Dengan sesuatu Yang sesuai Dengan firman Tuhan Atau Anda taat Dengan sesuatu Yang bertentangan Dengan firman Tuhan Coba kita rendungkan Kembali Apakah kita juga sudah Meneladankan hal yang Baik dalam kehidupan Anak-anak kita Kita perlu lihat Mungkin banyak juga Orang tua di sana Yang tidak sedikit pun Orang tua yang Mungkin dalam tanda petik Gagal Atau anak yang gagal Juga mentaati orang tua Yang seharusnya orang tua itu Mungkin contoh Teladan pertama Yang harus anak Seorang anak Lihat Dan seorang anak Ikuti Dalam kehidupan mereka Dalam rumah Pertama kali mungkin Anak bangun Ya mungkin Lihatnya orang tua Bukan mungkin Lihat temannya Yang disana banyak banget Temannya Di luar Tapi yang pertama kali Anak Sebesorang anak Ketika Anda Sebanyak seorang anak Ataupun Anda Orang tua yang sudah menikah Anda pun tahu Mungkin Anda seorang anak Di dalam rumah Mungkin ada orang tua Anda juga Disana Apa yang bisa Anda Taati Walaupun mungkin kita Sudah menikah Mungkin ada Ajaran-ajaran Didikan-didikan Yang kita juga bisa Teladani Dari apa yang Orang tua Sampaikan kepada Setiap kita Karena itu Mungkin kalau Anak-anak kita Lihat ketika mereka Bangun pagi hari Lihatnya mama Papanya sudah Bertengkar Mama papanya Mungkin saling Pukul-pukulan Atau saling Meluarkan kata-kata Yang Membuat Anak itu Merasa takut Atau merasa Trauma Apa yang harus Anda Sebagai seorang Orang tua Lakukan Ketika mungkin Anda-anda melihat Wah kok mama saya Seperti ini ya Kok papa gini ya Kok mama bilang gini ya Ke papa Atau mungkin Anda Mendengar kata-kata Yang enak Contoh Jauhkan ya Patakan Cerai aja Apakah itu adalah Hal yang Enak Untuk seorang anak Taati ke depan Kalau anaknya bilang Kalau orang tuanya Misalkan bilang Kamu harus mengasihi Temanmu Kamu harus mengasihi Nenekmu Kamu harus mengasihi Sahabatmu Gini-gini Walaupun mungkin Sahabat Anda Sudah mengecewakan Sebagainya Tapi Ketika anak Mau mentaati hal tersebut Apa yang orang tua Ajarkan Tapi orang tua sendiri Tidak melakukan Atau meneladankan Apa yang Dia katakan Mungkin dia bilang Mengasihi Tapi ternyata Orang tuanya Tidak menunjukkan Perilaku Mengasihi itu Terutama mungkin Ayah mengasihi Kepada istri Kepada mamanya Atau Sebaliknya Apakah hubungan itu Akan terjadi dengan baik Atau enggak Pilihannya ada semua Di Setiap kita Bapak Ibu Yang sudah menikah Anda sebagai orang tua Jadilah teladan Sehingga anak Anda Karena Pemintah juga bilang Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Tapi kalau itu Bukan di dalam Tuhan Orang tua Sebagai orang tua Tidak melakukan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Apa yang nantinya Akan diteladankan Atau apa yang akan Ditaati oleh seorang anak Di dalam Kehidupan keluarga Yang mungkin dia alami Setiap harinya Oleh karena itu Setiap orang yang takut Akan Allah Pasti menginginkan Yang terbaik Untuk anaknya Katakan Amen Pasti kita tahu Pasti namanya orang tua Ketika orang tuanya Takut akan Tuhan Ketika orang tuanya Mungkin kita tahu Kita lihat Oh iya orang tuanya Meneladankan apa yang Sudah dicatat semua Di dalam Tuhan Mungkin tidak semua Kita masih manusia Kita masih daging Kadang mungkin kita Jatuh dalam dosa Oleh karena itu Kayak lagu tadi Tuhan ada Berikan Kasih karunia Oleh karena itu Berfungsi lah Hai orang tua Jangan sampai Anak mau mentaati Tetapi orang tuanya Tidak tinggal Di dalam Tuhan Kita perlu Krusik diri kita Masing-masing Mungkin kalau kita lihat Mungkin ada orang di luar sana Ada orang tua Yang tidak takut akan Allah Mungkin Orang tua itu Gambaran Bapak Yang seharusnya Seperti apa Ternyata mungkin Ada orang tua Yang contohnya Melecehkan anaknya Memukul anaknya Dan banyak Banyak hal di luar sana Mungkin kita lihat Orang tua yang seharusnya Mengembarkan Apa yang sudah Bapak contohkan Sebagai Bapak kita Yang ada di sorga Hari ini Anda Sebagai orang tua Sebagai Bapak rohani Yang ada di Gereja ini juga Mari sama-sama Kita belajar Lihat Apakah kita sudah Menjadi teladan Sehingga seorang anak Baik itu anak biologis pun Atau anak rohani Kita mungkin hari ini Anda Bapak-bapak rohani Yang ada di Gereja ini Para pemimpin-pemimpin rohani Yang Tuhan percayakan Di KMS ini Jadilah teladan Sehingga Ketika Anda tinggal Di dalam Tuhan Anak-anak bisa Mentaati Oh iya orang tua Saya bilang begininya Iya saya belajar Taat Karena itu penting Karena haruslah demikian Firman Tuhan Atakan Jangan sampai kita Gagal juga Menjadi anak Menjadi anak yang mungkin Orang tua memberikan arahan Contohnya Kamu jangan pulang malam ya Kamu Stop ngerokok ya Kamu Jangan minum-minum lah Itu gak baik Itu pasti Namanya orang tua mungkin tahu Itu pergaulan yang buruk Akan merusak kehidupan kita Oleh karena itu Anda sebagai anak Hari ini Ini saya berbicara dulu Mengenai anak Nanti kita akan masuk ke Orang tua juga Apakah kita sebagai anak Kita akan mentaati Kita akan mendengar Oh iya ternyata Kemarin mama bilang gini Ternyata papa kemarin Dia bilang gini Kasih arahan ke aku Apa yang harus aku lakukan Apakah anda hari ini Sebagai seorang anak Anda melakukan itu Atau anda menjadi orang Yang memberontak Anda menjadi seorang Yang menolak Apa yang menjadi arahan Atau didirikan orang tua Sama-sama kita belajar Hayoi anak-anak Yang ada di dalam Tuhan Bahkan orang tua pun Anda hari ini Adalah orang-orang tua juga Juga yang pernah menjadi anak Atau anda hari ini Adalah seorang anak Di dalam kristus Jadi sama-sama Jangan gagal Jangan gagal Menjadi seorang anak Walaupun Kalau saya pun Mau bilang sedikit Kesaksian Ada di dalam kehidupan saya Yang mungkin saya pernah alami Saya merasa Mungkin saya dulu Pernah menjadi seorang anak Yang gagal Kenapa Karena orang tua bilang Saya mungkin Sering melawan Saya kalau orang sini bilang Saya jawapi Saya menjawapi Apa yang mungkin Mama atau Papa bilang Kadang Kalau saya mau flashback Mengingat kembali Apa yang sudah mungkin dulu Waktu jaman-jaman Masih SMP Masih SMA Kenal Tuhan Kenal Tuhan Tapi Mungkin saya belum Sebenarnya mentah hati Orang tua saya Oleh karena itu Mungkin saya Pernah ada rasa Dimana titik saya Pahit sama orang tua Saya kecewa Sama orang tua Karena mungkin saya Tidak dengar Apa yang orang tua Sampaikan Saya tidak betul-betul Menta hati orang tua Padahal saya mungkin tahu Pada waktu itu Oh iya Ternyata ini sesuai Dengan firman Orang tua mengajarkan Kepala saya Untuk saya Supaya Saya bertumbuh Tapi ternyata Saya menolak itu Saya menjadi pribadi Yang memberontak Ada roh pemberontakan Dalam hati kita Oleh karena itu Hai para anak-anak Sama-sama kita belajar Jangan sampai kita Menolak juga Setiap arahan Dari orang tua Tapi Tuhan bilang Taatilah orang tuamu Nah selanjutnya Kita lihat Ayat yang kedua Hormatilah ayamu Dan ibumu Ini adalah suatu Perintah yang penting Seperti yang nyata Dari janji ini Supaya kamu berbahagia Dan panjang umurmu Di bumi Kalau kita lihat Yang kedua itu Kenapa sih Kita juga penting Untuk kita belajar Menjadi seorang anak Yang berfungsi Di dalam keluarga Kita harus menghormati Ayah dan ibu kita Karena itu adalah Suatu perintah yang penting Katakan suatu perintah Yang penting Ini firman Tuhan Yang tulis Yang sampaikan Bukan hanya manusia Memang manusia Paulus mungkin menulis Tetapi kita belajar Bahwa tujuan juga Paulus menulis Kitab Ephesus ini Supaya dia rindu Melihat Setiap orang-orang dipulihkan Setiap orang mengalami Bahwa kasih Tuhan itu nyata Ada ramai yang dialami Oleh setiap orang Yang membaca firman Tuhan ini Sehingga Sama-sama juga ada hikmat Bahwa hikmat ini Kita harus Terapkan juga Dalam kehidupan kita Menghormati Ayah dan ibumu Adalah suatu perintah Yang penting Hai anak-anak Sama-sama kita belajar Bahwa menghormati Belajar mendengarkan Apa yang menjadi arahan Dari orang tua Walaupun mungkin tidak mudah Sebagai seorang tua Firman Tuhan berkata Bahwa itu adalah suatu perintah Yang penting Kalau kita lihat Mungkin zaman sekarang Mungkin banyak Orang tua dan anak Itu terdapat Gap Atau jarak Ada jarak Antara orang tua dan anak Karena apa? Mungkin sekarang Kalau kita perhatikan Teknologi Semakin berkembang Banyak gadget Alat-alat canggih Apa semua Sehingga anak Ketika orang tua bilang Ayo kita lakukan ini Ayo nak Kamu gini Kamu bercafiman Tuhan Ayo nak Kamu ke gereja Jangan cuma fokus kepada Pekerjaanmu Carilah Tuhan juga Maka kamu juga akan Mendapatkan segalanya Sesuatu yang Tuhan akan tambahkan Dalam kehidupanmu Kalau kita perhatikan Menjadi seorang anak Itu juga ada tugasnya kita Jangan kita anggap remeh Oh aku hari ini Hanya seorang anak Kok aku mungkin Belum terlalu Gimana-gimana Yang penting aku sudah Bekerja Aku sudah dapat uang Atau apa Jangan Tapi lihat Hormatilah ayah dan ibumu Kalau kita perhatikan Mungkin ada contoh-contoh Zaman-zaman sekarang Karena Kenapa tadi ada gap-gapan Karena anak sekarang Mungkin merasa Dirinya mereka Tidak nyambung Dengan orang tua Mungkin ada Di antara anda Orang tuanya mungkin sudah Lumayan Berusia Sehingga anda mungkin Merasa kayak Ah ngapain Orang tua Jangan jadi anak yang Pembangkang gitu Jangan jadi anak yang Suka memberontak Kayak tadi Atau suka malah Menolak apa yang Menjadi didikan Atau arahan orang tua Tapi hormatilah Orang tua anda Walaupun orang tua anda Anda hari ini Mungkin sebagai orang tua Anda mungkin Kalau orang bilang Anda sudah kuno Anda sudah jadul Tidak ngerti Teknologi yang ada Mungkin anak-anak sekarang Mungkin bisa aja Bisa aja bilang Kayak Kenapa Orang tuaku kan Tidak paham Yang penting Ya udahlah Atau Misalkan orang tuanya Butuh ngobrol Apa Tapi Anda malah fokus Dengan gadget anda Dengan handphone anda Sehingga anda Mengabaikan apa yang Orang tua anda Sedang sampaikan Atau sedang Bicarakan dengan anda Hari ini belajar Jangan sampai kita malah Jadi orang Atau jadi anak Yang tidak bisa Menghormati Orang tua Karena belajar Rauh-raun tua itu juga Seperti wakil alat Di dunia ini Untuk mendidik kita Memberikan nasihat Belajarlah untuk menghormati Sebagai seorang anak Dan sebagai seorang tua Juga belajar Sama-sama Anak menghargai orang tua Orang tua menghargai anak Bukan berarti juga Mungkin orang bilang Ada anak bilang Mungkin Ah mama papa kan udah tua Ya udahlah Aku gak usah terlalu Kalau ditanya Ya sudah jawab seadanya Jangan Karena kita gak pernah tahu Umur orang tua kita Usia orang tua kita Sampai umur berapa Kita gak akan pernah tahu Jangan sampai kita Menyesal Menyesal dalam kehidupan kita Karena mungkin Kita Belum menghormati Orang tua Belum taat Kepada orang tua Belajarlah sama-sama Bahwa orang tua itu juga Ketika Tuhan Menentapkan anda Di dalam sebuah keluarga Itu ada sebuah Tujuan spesifik juga Yang akan Tuhan Kerjakan dalam kehidupan anda semua Hai para anak Dan juga hai para orang tua Sama-sama ngertilah Ketika anak-anak anda Mungkin susah dikasih tahu Coba ngobrol dulu Berdua Doakan anak anda Apakah anda juga masih Sebaik orang tua Sebaik suami atau istri Masih Mendoakan satu sama lain Masih mendoakan Anggota keluarga anda Jangan sampai anda Cuma mendoakan Tuhan Aku rindu Supaya pekerjaanku Bisnesku Semua diberkati Diperlebar Tapi ternyata anda Tidak pernah berdoa Mungkin untuk Anak-anak anda Ketika mungkin anda tahu Anak-anak anda itu Cukup Keras Karakternya mungkin Cukup keras Karena mungkin banyak orang Zaman sekarang Apalagi anak modern Zaman sekarang Sekarang generasi sehat Generasi stroberi Yang mudah sensitif Yang mudah lembek Kalau orang bilang Kita masuk Generasi yang Yang lahir setelah Tahun 1990 Itu tuh Orang-orang yang termasuk Generasi stroberi Kenapa disebut stroberi Karena lembek Lembek Mudah sensitif Tidak tahan tekanan Tidak tahan dengan Apa yang Lingkungan berikan Sehingga kita harus Mulai dulu dalam Kembali lagi Dalam lingkup Keluarga Lingkup kecil itu Kita harus bangun Sebuah keluarga Yang sehat Antara orang tua Dengan anak Antara anak Dengan orang tua Ataupun anda Sebagainya suami Dan istri Sama-sama kita belajar Gak ada yang Cuma Ya udahlah Aku gak peduli Jangan Tapi sama-sama kita belajar Ketika kita ditempatkan Dalam sebuah keluarga Walaupun gak mudah Walaupun Keluarga Anda Semua hari ini Bapak ibu Ataupun Anda yang masih Belum menikah Percayalah Bahwa keluarga anda Itu bukan Sebuah kebetulan Tapi Tuhan Punya rencana Dalam kehidupan Keluarga anda Katakan Amen Tuhan rindu Mau memelukkan Setiap anda Mungkin anda hari ini Merasa berat Aku mau taat apa Sama orang tua Nah kalau kita lihat Dalam firman Tuhan Ada di Ayat ulangan 28 Ayat 23 Juga langit Yang di atas Kepalamu Akan menjadi Tembaga Dan tanah Yang di bawah Pun menjadi Besi Wah saya waktu Baca ayat ini Memang judul pada Kepunya itu Tentang Kutuk Dimana Musa Menuliskan kepada Bangsa Israel Tentang kutuk Sebelumnya Tentang berkat Tapi sebelumnya Setelahnya itu Tentang kutuk Kalau kita lihat Mungkin kita hari ini Sebagai seorang anak Kita lihat Kenapa Langit menjadi Tembaga Kalau kita lihat tembaga Tembaga itu Keras Dia padat Kalau kita lihat Ketika air Mau tembus Kepada tembaga Itu susah Gak akan tembus Jadi kalau mungkin kita Hari ini kita menjadi Anak yang Suka memberontak Suka membangka Suka menolak Ajaran orang tua Tidak mau taat Tidak mau menghormati Orang tua Lihat Jangan sampai Anda Ketika Anda Berdoa Tuhan aku berdoa Gini berkat usaha Ini Anda menabur Segala sesuatu Dengan doa apa-apa semua Tapi mungkin Anda merasa Kok saya tidak menerima Hasil apa-apa Jangan sampai Anda menjadi Di bawah Kutuk Seperti ini Kayak itu Langit menjadi tembaga Air pun susah Untuk masuk Untuk menembus tembaga itu Susah Orangnya itu Jangan sampai Tuhan sudah Sudah katakan Terus kepala kita Kepala kita menjadi tembaga Saya baca baca ini Bahwa Untuk ada dalam kehidupan kita Tidak mudah Walaupun tidak mudah Walaupun mungkin Firman seperti ini Ini mungkin banyak orang Yang menganggap Remeh Tapi ini adalah hal penting Dimulai segala Sesuatu hubungan yang sehat Kehidupan sosial kita Semua akan dimulai Dari keluarga Siapa yang mau Jadi kalau di dalam keluarga Kita tidak belajar Mentaati orang tua Hormat kepada orang tua Ataupun nantinya Kita sebagai orang tua Kita tidak memberikan Didikan kepada anak kita Oleh karena itu Perintah yang penting ini Kenapa penting Supaya hati bapak juga Kembali kepada anak Anak kembali Kepada bapak Sama-sama Berkat itu juga Turun Atas kehidupan anak juga Melalui orang tua Melalui apa yang mungkin Tuhan sudah tetapkan Lewat kehidupan orang tua Atas kehidupan anak-anaknya Hati bapak itu Selalu penuh dengan Kasih Jadi kalau kita lihat Apapun keadaan anaknya Walaupun anaknya Mungkin sudah jatuh Dalam dosa Dalam nantinya Narkoba Minuman keras Seks bebas Atau apapun itu Sama-sama juga Orang tua Anda sebagai orang tua Kasih juga Jangan sampai Malahan orang tua Tidak meneladankan itu Jauh dari dos Jauh dari Fiman Tuhan Sehingga Pemahaman mungkin Apa yang menjadi Gap-gapan itu Yang membuat Ada gap itu Itu mungkin orang tua Bisa lihat juga Kalau kayak tadi Mungkin orang tuanya Merasa Saya susah Untuk Ngobrol sama anak Atau apa Coba Ajak Heart to heart Maksudnya Heart to heart Itu Kita sebagai orang tua Ajak ngobrol baik-baik Kamu sebenarnya Maunya seperti apa Mungkin sekarang kita tahu Anak juga punya Kalau kita lihat Mungkin ada Apa Aturan-aturan Dalam keluarga Ada mungkin Orang tua masih Sampai usia berapa Dia masih memutuskan Tapi ada juga yang Ya Saya kembali kepada anak Tapi saya akan Tetap awasi Bimbing Kasih arahan Kepada anak Kita bisa komunikasi Sekarang Zaman sekarang Zaman yang istilahnya Kita lebih enak Untuk ngobrol sama anak Tapi jangan sampai Sebagai anak Karena sudah tahu Terlalu banyak Tentang teknologi Gadget dan sebagainya Akhirnya mengembalikan Apa yang menjadi Arahan atau Perintah dari Orang tua juga Nah yang ketiga Sekarang kita masuk Kepada orang tua Ayat yang ke Empat Dan kamu Bapak-bapak Janganlah bangkitkan Amarah di dalam Hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka Di dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Bapak-bapak disitu Itu untuk kita semua Yang orang tua Termasuk Ayah Ibu Atau Anda yang Suami istri juga Sama-sama kita belajar Juga Orang tua Didiklah anak Dalam ajaran Dan nasihat Tuhan Kita lihat Bahwa didik anak Bukan dengan Dengan kekerasan Bukan dengan Pukul Atau kata-kata kasar Hai para orang tua Walaupun mungkin Saat ini juga Saya belum punya anak Tapi saya belajar Kedepan ketika saya Jadi seorang tua Saya akan belajar Bahwa mendidik anak itu Jangan dengan Kekerasan Sehingga Gembaran Bapak Yang di surga itu Tidak hilang Kita seharusnya Menjadi orang tua Yang meneladankan Kepada anak-anak Anda Kepada anak-anak kita semua Bahwa Gembaran Bapak itu Adalah Bapak yang penuh kasih Jangan sampai kita Menggambarkan Kepada anak-anak kita Bahwa Bapak itu Keras Jahat Dan sebagainya Anak bisa kehilangan itu Gambaran Bapak yang seharusnya Dia tahu Tuhan kita di surga Itu baik Penuh kasih Tapi ternyata Dia gak melihat itu Di dalam kehidupan Orang tuanya Karena itu kita penting Untuk menjadi seorang tua Yang Menjadi teladan Kalau menurut Ephesus 6 ayat 4 Versi Alkitab yang terbuka Disebutkan Bapak-bapak Janganlah memicu Anak-anakmu Untuk menjadi marah Tetapi besarkanlah mereka Dalam disiplin Dan nasihat Tuhan Juga di dalam Kolosel 3 ayat 21 Hai Bapak-bapak Janganlah sakiti hati Anakmu Supaya jangan Tawar hatinya Kalau kita lihat Hai para bapak-bapak Bapak-bapak itu Dalam artian Ya ayah dan ibu Bukan cuma bapak Seorang lelaki Bukan seorang ayah Bukan tapi bapak Bapak yang Tuhan percayakan Dalam kehidupan Anda semua hari ini Di dunia ini Bapak yang ada di dunia Kita harus menggambarkan Karakter bapak Yang ada di surga Jangan membuat Anak menjadi marah Tapi besarkanlah mereka Dalam disiplin Dan nasihat Tuhan Kita tuh diingatkan Dalam firman Tuhan Bahwa Jangan bangkitkan Amarah Kepada anak-anak Jangan buat mereka Kepahitan Jangan buat mereka Merasa ditolak Atau jangan buat mereka Merasa tidak dihargai Merasa minder Dan sebagainya Kita akan lihat Bahwa Untuk kita meneladani Allah juga Dalam cara Kita juga bisa Mengasihi Anak-anak yang Tuhan Percayakan dalam kehidupan kita Kita akan lihat Ada macam-macam Gambaran Bapak yang rusak Mungkin yang sering terjadi Dalam kehidupan kita Sehari-hari Ada yang pertama Yaitu Bapak yang otoriter Atau Bapak yang terlalu Keras Ini adalah Salah satu contoh Gambaran Bapak yang rusak Yang seharusnya Anak dapat seperti apa Tapi ternyata Mungkin anak mendapati Bahwa Bapak yang seorang Yang terlalu otoriter Yang terlalu keras Sehingga Gambaran Bapak di sorga Yang Bapak yang penuh kasih Bapak yang harusnya Mengayomi Tapi anak Tidak menemukan itu Karena mungkin kita Terlalu otoriter Kita terlalu keras Kepada anak Segala didikan kita Yang seharusnya Mungkin anak itu Melihat bahwa Bapak di sorga penuh kasih Didiklah anak Dengan kasih juga Ajaran dan didikan Yang Fiman Tuhan Ajarkan Sama-sama kita Terapkan juga Terhadankan dalam kehidupan Kita sebagai orang tua Walaupun jangan sampai Mungkin orang bilang Ah orang tua Ya memang sudah Banyak pengalaman Kamu kan masih muda Kamu belum punya Banyak pengalaman Dan sebagainya Mungkin dia benar Anak muda mungkin Belum punya Mas istilahnya Ada artian Orang tuanya Sudah hidup lebih lama Daripada anaknya Tapi jangan sampai Kita sewenang-wenang Semaunya kita Kita mau didik Anak segerasa apapun Itu Mau kita pukul Mau kita kata-kata Yang kasar Atau terlalu otoriter Janganlah seperti itu Karena itu akan merusak Gambaran Bapak kita Yang di surga Yang kedua Disiplin yang salah Itu yang sebenarnya Bapak yang Penuh khasnya itu Kedekat kita lihat Kita disiplin tadi Contohnya dengan Memukul Saya pun juga mungkin Dulu pernah ya Waktu masa SD, SMP gitu Saya juga pernah Dibukul Tapi hari ini Kenapa saya berani Berseskintas seperti ini Kepada Bapak Ibu semua Karena hubungan saya Dengan orang tua Sudah pulih Saya gak ada lagi Akar kepahitan Dengan orang tua Walaupun mungkin Saya juga cukup Dulu dididik Dengan Sikap yang keras Dengan didikan Yang mungkin Toto-toto gini Kalau orang tua bilang A Saya harus ikuti A Tapi hari ini Karena saya dulu Mungkin saya keras Saya sempat pahit Sama orang tua Saya sempat kecewa Kenapa ya Saya kok kenapa Dilahirkan Di keluarga Seperti ini Mungkin yang kayak Orang tuanya Mungkin cukup Keras Kepada saya Tapi hari ini Saya bersyukur Ternyata Dengan segala Didikan yang Orang tua Saya berikan Kepada saya Dengan selat Teguran Bahkan sampai hari ini Saya sudah menikah Orang tua pun juga Masih mendidik saya Saya pembelajar Oh iya Ternyata Walaupun saya sudah Menikah Saya masih punya Orang tua Yang masih mau Mendidik saya Dan saya Bersyukur Untuk hal itu Karena kenapa Hubungan saya Dengan orang tua Sudah pulih Gak ada lagi Namanya akar Akar pahit Kekecewaan Kebencian Atau emosi Marah lagi Sama orang tua Itu gak ada Bahkan saya Hari ini Saya sangat Bersyukur Dengan keadaan Orang tua Yang masih mau Mendidik saya Mendikur saya Mungkin Oh iya Kamu tuh harusnya begini Oh iya Bukan mbak Ati Orang tua terlalu Ikut campur Dengan kehidupan keluarga Bukan Tapi itu khusus Dengan pribadi Saya sendiri Saya belajar Makanya Karena itu Kita belajar juga Orang tua Para orang tua Ketika kita Mau didik anak Jangan sampai Kita disiplin Tapi salah Kurang tepat Caranya mungkin Kita jangan dengan Pukul Jangan dengan Kata-kata yang kasar Jangan dengan Kata-kata yang Malah membuat anak Menjadi down Kita harus belajar juga Ketika kita Mau mendigur anak Tegurlah Anak anda Ketika dia salah Ketika anak anda Salah Tapi ingatlah Tegurlah Anak anda Dengan kasih Katakan Dengan kasih Karena memang Kasih itu adalah Dasar Dari segalanya Itu adalah hal yang Paling terbesar Juga kata Tuhan yang kita harus Miliki Apalagi dalam keluarga Dalam hubungan Keluarga kita Tuhan rindu Mau memulihkan Setiap kehidupan Keluarga anda Dalam Amsal 3 Ayat 11-12 Dikatakan Hai anakku Janganlah engkau Menolak Dedikan Tuhan Dan janganlah engkau Bosan akan Pengingatannya Karena Tuhan Memberi ajaran Kepada yang Dikasihinya Seperti seorang Ayah Kepada Anak yang Disayangi Hari ini Bapak ibu Saudara semua Bapak ibu Orang tua Lihatlah Anak anda Mau seperti apa Apapun itu Dia gagal Dia jatuh Dia sekeras Apapun itu Kasihi juga Anak anda Jangan sampai Anak anda Merasa ditolak Merasa Tidak dihargai Hanya karena Anda kecewa juga Dengan anak anda Yang selanjutnya Gambaran Bapak yang rusak Kurang penghargaan Seringkali kita sebagai orang tua Kita kurang memberikan Penghargaan Penghargaan itu Tidak harus dengan barang Atau sesuatu materi Bukan Tapi dengan tindakan kita Jangan terlalu banyak Mengkritik Anak Karena itu juga Akan membentuk Karakter anak Walaupun mungkin anak Hari ini mungkin Banyak yang Sudah Anak Bukan lagi Anak yang SD Mungkin ada yang Sudah Dewasa Tapi ada juga Mungkin Masih dari kecil Dari usia Tiga tahun Empat tahun Dua tahun Itu adalah Masa-masa Di mana anak Bertumbuh Dan menyerap Sebanyak mungkin Dari apa yang Dia lihat Dan dia dengar Sehingga Anda parhai Orang tua Bapak dan ibu Yang ada Kita lihat Didiklah anak Anda Jangan sampai Terlalu banyak Kritik Tidak menghargai Anak Walaupun anak Masih kecil Gitu Usia Tiga tahun Empat tahun Atau yang masih SD TK Ataupun Anda yang hari ini Sudah Sebagai seorang anak Sudah bekerja Kita lihat Sebagai orang tua Kita belajar Tadi juga Untuk menghargai anak Jangan terlalu banyak Kritik ke anak Kamu tuh gini-gini Kenapa gini-gini Jangan Tapi hargai lah Apa yang Sudah anak Anda Kerjakan dalam kehidupan Anda juga Dalam kehidupan mereka juga Karena mungkin Kita tidak pernah tahu Proses apa yang dialami oleh Anak Sehingga kita sama-sama Belajar juga Jangan sampai kita menjadi Orang tua yang Memiliki kegembaran Bapak Tapi kegembaran Bapak itu Rusak Karena kita kurang Memberikan Penghargaan Mungkin kita bisa Belajar juga Bilang ke anak Kamu hebat ya nak Wah bagus banget loh Kemarin kamu Keren banget Mungkin anak yang sudah Dewasa Yang sudah usia Ketujar profesional Muda Mungkin kalau dengar Orang tuanya ngomong Wah kamu keren ya Kayak merasa Apa sih mah Apa sih pak Gitu Tapi hargai Belajar hargai Mungkin itu dari hati Paling dalam dari seorang tua Mengucapkan kepada Seorang anak Karena itu Jangan sampai kita Terlalu banyak Kritikan Tapi kita kurang Menghargaan juga Kepada anak kita Selanjutnya Sulit berkomunikasi Komunikasi yang hangat Dan terbuka Mungkin sangat sukar Bagi banyak orang tua Zaman sekarang Sekarang kita Ngomong sama anak kita Kita merasa Sudah lah anak kita Sudah memiliki Dunianya sendiri Atau anak kita Mungkin Masih kecil Belum paham Untuk Kita omongi Atau kita kasih tau Kita kasih Didikan Atau ajaran Jangan Tapi kita belajar Bangunlah komunikasi itu Dengan anak anda Hayo orang tua Karena sangat penting Jangan sampai Anak anda malah Mendengar dari luar Dari hal-hal Yang dunia Dari hal-hal Yang kejam Hal-hal yang Jahat Di luar sana Daripada mungkin Dia yang seharusnya Anak anda Mendengar Terlebih dahulu Di dalam rumah Di dalam keluarga Oleh karena itu Peran orang tua Itu peran orang tua Juga sangat penting Didikan seorang tua Kepada anak Melalui ajaran Nasihat Sesuai dengan Fiman Tuhan Itu sangat penting Jangan sampai Anak Seperti tadi Tidak taat Tidak menghormati Tapi jangan sampai Sebagai orang tua Kita tidak meneladani Tidak mendidik Anak kita Atau Para suami istri Kita sudah tahu Suami kita salah Istri kita salah Tapi kita hanya Membiarkan Dia sudah dewasa Harusnya dia tahu Jangan Namanya komunikasi Kita harus komunikasikan Dengan baik Jangan sampai Ada malah Nantinya Asumsi yang Muncul Karena kita Sulit berkomunikasi Oleh karena itu Bangunlah komunikasi Yang baik juga Dengan anak Apalagi mungkin Jaman sekarang Banyak anak-anak Yang Kayak tadi Teknologinya Sudah makin canggih Dan sebagainya Akhirnya dia mungkin Tidak dengar Oleh karena itu Perlu ngomong Baik-baik kepada Anak juga Dengan Kita tahu Mungkin anak kita Ada dua orang Atau tiga Tiga anak Kita tahu Si A Kalau kita omongin Seperti ini Harus seperti ini Kita tahu cara Mentrit mereka Kita tahu cara Ngomong ke Anak yang pertama Anak yang kedua Atau anak yang ketiga Oleh karena itu Kita belajar Anda yang belum menikah Hari ini pun Belajar Ketika suatu saat Anda menikah Dan Anda dipercayakan Menjadi orang tua Belajarlah juga Terlebih dahulu Menjadi orang tua Yang mau meneladankan Apa yang sesuai Dengan afiman Tuhan Kemudian Yang terakhir Dari gambaran Bapak yang rusak Adalah kasih yang bersyarat Kalau kita tahu Tuhan kita itu Kasihnya itu Tidak bersyarat Tapi kadang Sebagai Bapak Yang ada di dunia Sebagai orang tua Yang ada di dunia Kadang kita Memiliki namanya Kasih yang bersyarat Dalam artian Mungkin Ya kita Mengasihi anak itu Dengan Asalkan dia Nah mentalitas Asalkan itu Tidak boleh ada Dalam diri kita Sebagai orang Kristen Kita harus Mengasihi orang lain Sesuai kasih Tuhan Tuhan mengasihi kita Apa adanya Kita juga Mengasihi orang lain Mengasihi anak kita Apa adanya Bukan dengan Kasih yang bersyarat Aku mau mengasihi dia Kalau Asalkan dia Mau Minta maaf duluan Sama aku Kalau dia Tidak mau minta maaf duluan Ya sudah Biarin Aku tidak perlu Jangan Bapak Ibu Sebagai orang tua Atau sebagai Anda hari ini Sebagai seorang anak Perhatikan Bahwa jangan sampai kita Memiliki mentalitas Kasih yang bersyarat Padahal Tuhan sendiri Sudah bilang Tuhan sendiri Pilihan dalam Yohanas 3 ayat 16 Ayat yang sangat Terkenal Kita sering dengar Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengenruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya tidak Benasa Melainkan Berolah hidup yang Kekal Oleh karena itu Karena Tuhan sudah Mengasihi kita Tuhan memberikan Anaknya yang tunggal Buat kita Untuk mengasihi Oleh karena itu Jangan sampai kita Juga menjadi orang tua Atau menjadi anak Yang gagal Dalam mengasihi Orang lain Anak jangan gagal Mengasihi orang tua Orang tua jangan gagal Mengasihi Anak anda Mau seburuk apapun Orang tua anda Seburuk apapun Anak anda Seburuk apapun Suami atau istri anda Belajar Jangan sampai Kasih bersyarat Bersyarat Bukan Karena Tuhan mengajarkan Tuhan saja Dia memberikan kasih itu Tanpa syarat Oleh karena itu Sama-sama belajar Tuhan rindu Untuk memulihkan Setiap kita Seberapa sering Hari ini Pertanyaan Buat anda semua Seberapa sering Anda sebagai Orang tua Hari ini Sering menyakiti Hati anak anda Atau seberapa sering Anda sebagai Seorang anak Sering menyakiti Hati orang tua anda Mereka sama-sama Kita Renungkan kembali Apa yang harus kita Benahi Apa yang harus kita Ubah Sehingga kita menjadi Seorang anak Yang belajar Mentaati orang tua Menghormati orang tua Kita juga menjadi Orang tua Yang mau mendidik Anak Dengan ajaran Dan kasihnya Tuhan Bukan dengan Ajaran yang Keras Yang Sehingga Gembaran Bapak Yang ada di surga Itu Tidak ditemukan Oleh anak Dalam kehidupan anda Sebagai orang tua Oleh karena itu Sama-sama belajar Didiklah anak-anak anda Sebagai mana Mereka seharusnya Tetapi pastikan Bahwa anda telah Memberi teladan Terlebih dahulu Kepada Anak anda Dan juga anak Jangan gagal Untuk menjadi anak Walaupun mungkin saya Saya juga sama Saya juga dulu Mungkin pernah menjadi Seorang anak yang Gagal Mentaati orang tua Atau gagal Menghormati orang tua Tapi saya belajar Banyak proses Yang mungkin saya alami Mungkin saya dulu Pernah kecewa Saya pernah kepahitan Tapi saya belajar Tuhan Saya tidak mau Hubungan keluarga saya Yang seharusnya Menjadi Titik utama Saya menjadi Awal Dimana saya harus Meneladani Sebelum saya keluar Kepada lingkungan Sosial yang ada Oleh karena Itu hubungan Sosial yang ada Itu Yang sehat Itu harus Dimulai dari Dalam keluarga Kita sama-sama Oleh karena Yang itu Gambaran bapak yang rusak Mungkin Mungkin ya banyak Kayak tadi Menimbulkan banyak Kekecewaan Kepahitan Akar pahit Sehingga hubungan Bapak dan anak itu Menjadi jauh Menjadi rusak Anak dan bapak rusak Bapak dan anak rusak Sehingga dalam keluarga Kalau kita mungkin Anak anda Pulang kerja Pulang dari sekolah Pulang ke rumah itu Kayak Gak damai Atau anda Sebagai orang tua Pulang ke rumah Melihat anda Melihat anak anda Merasa kayak Wah anak ini lagi Anak ini lagi Jangan sampai seperti itu Tuhan tidak mau Melihat bahwa Keluarga anda Hancur Hanya karena Satu asumsi Hanya karena Orang tua memberikan Didekan Tapi anak Salah merespon Atau anak Tidak taat kepada Orang tua Sehingga orang tua Akhirnya Sudah saya menyerah Saya sudah gak mau lagi Dide anak ini Anak ini sangat Keras kepala Jangan Tapi sama-sama Kita usahakan Bahwa hubungan Di dalam keluarga kita Harus sehat Karena Tuhan juga rindu Untuk memulihkan Setiap keluarga anda Semua katakan Amen Sebab itu Ada tiga Aplikasi sederhana Yang akan kita Terapkan Dalam kehidupan kita Yang pertama Jangan memberontak Taatilah orang tuamu Di dalam Tuhan Yang kedua Hormatilah orang tuamu Karena ada janji Tuhan Di balik perintah itu Kalau kita lihat ya Kalau dalam orang tua Ketika kita menghormati Tengkitab yang Tuhan tulis Itu adalah suatu hal Suatu perintah Yang penting Dan di balik itu Ada janji yang nyata Kata firman Tuhan Ketika kita Sebagai seorang anak Kita belajar untuk Mentaati Menghormati orang tua Dan sebagai orang tua Aplikasi yang ketiga Didiklah anak Dengan kasih Sesuai dengan Ajaran Dan nasihat Tuhan kita Sesuai dengan firman Karena itu Jangan gagal juga Menjadi seorang anak Tapi jangan gagal juga Menjadi seorang tua Orang tua Yang memberikan teladan Teladan Kristus Itu sangat penting Apabila hari ini Anda mungkin yang kecewa Sebagai seorang anak Anda kecewa Mari sama-sama benahi Berikan pengampunan itu Sehingga Tuhan juga rindu Untuk membelikan Keluarga Anda semua Peran roh kudus itu Sangat penting Dalam kehidupan keluarga kita Ketika Anda Dalam keluarga Sebagai orang tua Atau anak Anda tidak pernah berdoa Anda tidak pernah mengundang Pribadi roh kudus Untuk datang Dan hadir Dalam kehidupan keluarga Anda Bagaimana Anda Anda mau Meneladankan Sesuatu hal yang Baik Yang benar Sesuai dengan Fiman Tuhan Kalau Anda sendiri Tidak mau dituntun oleh Roh kudus Anda tidak mau Mengundang pribadi Roh kudus Tuhan Roh kudus aku minta Engkau datang di hatiku Engkau datang Di dalam keluarga ku Aku rindu Supaya pemulihan itu Terjadi Seberapa banyak dari kita Yang masih Merindukan Bahwa pemulihan keluarga itu Sama-sama kita Pengen Rasakan itu Dalam Setiap keluarga Baik Anda yang sebagai Seorang anak Atau Anda Sebagai seorang Orang tua Sebagai suami Ataupun Istri yang ada Terima kasih atas dukungan Anda Terima kasih atas dukungan Anda